Terian Kesehatan Gaza menyebut 50 ribu perempuan hamil beresiko tidak mendapatkan perawatan yang memadai jika terjadi komplikasi karena kurangnya akses ke rumah sakit. Ratusan kasus keguguran dan kelahiran prematur telah dilaporkan sejak Israel menyerang Palestina. Lebih dari 20 ribu bayi telah lahir dalam kondisi perang di Gaza. Menurut kepala bagian layanan anak di rumah sakit bersalin Al-Helal Al-Emirati, lebih dari 2 hingga 3 bayi harus digabungkan dalam satu inkubator. Beberapa bayi bahkan ada yang tidak mendapatkan tempat di inkubator padahal membutuhkannya. Tim kesehatan yang bekerja di rumah sakit ini pun bekerja tanpa obat atau peralatan yang memadai. WHO mencatat sekitar 155 ribu perempuan hamil dan menyusui tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan makanan bernutrisi.